Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Silahkan kita sudah berjumpa dengan Ustaz Safar. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Mereka bisa belajar dengan baik, sehingga menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh madrasah. Untuk teknis kegiatannya, bagaimana? Apakah mereka melakukan setoran secara daring atau bagaimana? Secara daring langsung melalui video meeting, kemudian bisa juga menyampaikan seluruh hafalannya melalui video rekaman. Jadi itu tidak menyulitkan anak-anak, artinya tidak menyulitkan tidak juga menggampangkan. Nah, nantinya kita memberikan penggunaan kepada mereka, sehingga pembelajaran, takit, takit berjalan secara baik di madrasah. Sejauh ini sudah berapa jus? Kalau target, apalan, reguler itu minimal, artinya minimal ada jus 30 itu sudah selesai. Tapi untuk kelas keunggulan, kemudian yang di boarding, itu 3 jus. Kelas tujuhnya 1, jus 30. Kelas 8, 29. Kelas 9, kemudian kelas 9-nya jus 28. Jadi targetnya memang, karena memang mereka belajarnya di, apa namanya, dipantau secara maksimal. Baik itu yang ada di dalam kelas keunggulan maupun yang ada di boarding. Oke, terima kasih itulah tadi penyampaian dari Ustaz Safar, salah satu pendamping untuk program taktis dan tilawah Al-Quran di MTSN 1 Bandar Lampung. Sampai jumpa pada sesi vlog berikutnya. Terima kasih. Bilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.